Intro Pemirsa kita akan memasuki Habernang Panambayan Polda Kalimantan Selatan menggelar jumpa media pengungkapan kasus penipuan rekrutmen anggota Polri Wan kepemilikan senjata api ilegal Jumpa media pengungkapan kasus ini dilaksanakan di lapangan kantor Polda Kalimantan Selatan di Jalan Esparman Banjarmasin Tengah Tengah hari Rabu 18 Oktober 2023 Polda Kalimantan Selatan menggelar jumpa media pengungkapan kasus penipuan rekrutmen anggota Polri Wan kepemilikan senjata api ilegal Jumpa media pengungkapan kasus ini dilaksanakan di lapangan kantor Polda Kalimantan Selatan di Jalan Esparman Banjarmasin Tengah Tengah hari Rabu 18 Oktober 2023 Tersangka yang diamankan pengarahan Muhammad Ramadan asal kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan berang bukti berupa sebuah laptop, sebuah printer, empat buah buku tabungan, tiga belas buah kartu tanda anggota Polri yang diduga palsu, dua buah SIM A dan SIM C yang diduga palsu, dua puluh buah stempel dari berbagai macam intansi, dua buah handphone, seunit mobil Toyota Alphard warna Hirang tahun 2015 dan ditukar dengan menggunakan duit hasil kejahatan seunit mobil BMW 321 tahun 2012 warna silver ditukar dengan menggunakan duit hasil kejahatan sepucuk senjata api jenis pistol CZPS 10C kol 9mm sepucuk senjata api merek Indian kaliber 32mm sepucuk senjata api jenis revolver rakitan kol 22mm sepucuk senjata air subgun jenis M7 175 biji peluru kaliber 9mm 39 biji peluru kaliber 32mm 25 biji peluru kaliber 38mm 25 biji peluru kaliber 22mm 2 buah magazine senjata jenis CZPS 10 2 buah magazine senjata air subgun jenis M7 sebuah magazine senjata api merek Indian kali 32 4 buah hoster senjata 1 sebuah helm 7 kol sebuah rompi anti peluru 1 sebuah rompi anti senjata tajam aktif berisi peluru tajam yaitu pistol merek CZ PS 10 kaliber 9mm yang melekat pada tersangka kemudian petugas melakukan pengembangan kasus atas kepemilikan senjata api dan amunisi dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti kepemilikan senjata api termasuk amunisi yang lain diantaranya tadi yang pertama yang sudah disebutkan 1 unit pistol CZ kaliber 9mm ini pabrikan kemudian 1 pucuk senjata api merek Indian ini juga pabrikan jadi asli pabrikan kaliber 32mm kemudian 1 pucuk senjata api jenis revolver ini kerakitan kaliber 38mm kemudian 1 pucuk senjata api jenis revolver lagi kalibernya 22mm ini juga rakitan perolehan barang bukti senjata api wan amunisi ini hasil kerjasama kepolisian Polda Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Bares Krim ditangkapnya tersangka Muhammad Ramadan diduga melakukan penipuan wan penggelapan ada sebanyak 24 korban yang berasal dari Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Riau Wan Kalimantan Selatan yang ingin diloroskannya menjadi anggota polisi sedangkan warga Kalimantan Selatan yang berkinginan menjadi anggota polisi sudah menyerahkan duit sebesar 1 miliar rupiah namun kadak kunjung diterima menjadi polisi akhirnya melaporkan permasalahan ini Resi kriminal Polda Kalimantan Selatan langsung melakukan penyelidikan terhadap tersangka Muhammad Ramadan kemudian resmo Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap tersangka di sebuah mal di kawasan Panjaringan Jakarta Utara pada Senin 9 Oktober 2023 Polisi menangkap tersangka wayang makan di sebuah resto walaupun di tubuhnya melekat sebuah senjata api namun tersangka berhasil ditangkap tanpa perlawanan usai diinterogasi tersangka Muhammad Ramadan yang selawat sini mengaku seorang polisi berpangkat IPTU tersebut digiring ke kediamannya di kawasan Jalan Bolevat BSD Raya Komplek Regentawan Pagedangan, Tanggerang, Provinsi Banten dari rumah tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti tersangka Muhammad Ramadan juga menipu seorang artis berinisial AF dan rencananya dalam waktu dekat akan dimintai keterangan sebagai saksi kemudian anggota melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan ternyata kita coba cek-cek juga apakah korban yang cuma dikasih ternyata tidak bahkan ada di Jakarta sebagaimana saya sampaikan tadi ada di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah Riau jadi ada beberapa daerah ya beberapa daerah tetapi kemudian saya enggak tahu kita belum tahu apakah korban korban di daerah lain juga membuat laporan atau tidak tetapi yang jelas itu tersel pengungkapannya berangkat dari laporan korban kemudian dari pengungkapan pelaku untuk saat ini sampai dengan saat ini pelaku kita masih menganggap dia bekerja sendiri ya bekerja sendiri kalau dikatakan apakah dia kenal orang ya pasti namanya manusia pasti kenal orang ya tetapi apakah orang-orang yang dia kenal itu terlibat itu perlu pendalaman total nilai kehasil kejahatan tersangka Kamuat Ramadhan ditaksir lebih dari 4 miliar rupiah pelaku diduga melakukan aksinya sejak tahun 2020 lalu berapa kamu belinya 700 juta jadi ini Agustus 2023 berapa harganya 700 700 apa 270 lebih tua ya 2012 2012 duitnya dari mana duitnya uang dapat dari kasel kasel uang dapat dari kasel pak ya enak aja siapa yang mau mulai dulu kerja dulu kerjanya pak jangan tak tinggal di mana BSD yang semangat yang semangat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka Bumat Ramadhan terancam pasal 378 KUHP tentang penipuan wanpenggelapan serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang kepemilikan senjata api amunisi atau bahan peledak tanpa izin dengan ancaman hukuman mati atau sumber hidup atau kurungan penjara sekurangnya 20 tahun